Pemerintah Kota Jambi menargetkan 1.500 hingga 2.000 kendaraan di Kota Jambi akan dilakukan pengecekan uji emisi kendaraan. Begiatan ini guna mengurangi tingkat pencemaran udara di Kota Jambi. Selasa 18 Oktober 2022 bertempat di kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi melakukan uji emisi kendaraan baik di lingkup pemerintah maupun di sekitar Kota Jambi. Dalam pengecekan uji emisi ini, kendaraan wakil wali kota Jambi Molana juga turut dilakukan pengecekan oleh para petugas di lapangan. Wakil wali kota Jambi Molana mengatakan bahwa tujuan pengecekan uji emisi ini untuk mengurangi pencemaran udara di Kota Jambi. Dirinya berharap nanti harus ada aturan terkait kendaraan yang di mana usianya di atas 10 tahun harus diremajakan. Ini adalah program yang sangat baik untuk menjaga karena kita tahu kita Jambi sebagai urban city saat ini penambahan jumlah kendaraan terus meningkat. Ditambah lagi dengan kendaraan udaraan pertambangan yang juga terus meningkat. Jika ada hasil itu untuk peningkatan kekuatan uji emisi yang di temari udara kita. Oleh karena itu, ada tiga titik pantau hari ini dan tiga hari ke depan agar masyarakat yang melewati titik pantau itu hukum saja. Sementara itu, Ardi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan 2.000 kendaraan yang akan dilakukan uji emisi selama tiga hari. Dirinya juga menuturkan, dari hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, tingkat pencemaran udara di Kota Jambi masih dalam kategori baik. Tiga hari pelaksanaan untuk 2.000 kendaraan, insya Allah, dan nanti datanya yang akan kita olah itu selanjutnya 1.500 kendaraan. Ada tiga kegiatan yang dilakukan selain uji emisi. Yang kedua, kita melakukan traffic counting, hitungan kepadatan laluritas, dan juga roadside monitoring. Memonitor pergerakan kendaraan yang ada di jalan-jalan yang ada di Kota Jambi. Ada tiga titik juga kita akan menetapkan itu. Yang pertama, untuk roadside dan traffic counting, kita lakukan di jalan roadside Aminoto. Yang pertama, yang kedua di jalan Selamat Riyadi, dan yang ketiga di jalan Abu Sari. Terima kasih telah menonton!